Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masa kecil gue di kampung itu indah Karena disana tuh banyak sumber daya alam yang bisa gue jadiin mainan Dulu gue sering banget bikin mainan dari pelepah pisang Dan salah satu yang paling berkesan ini Di kampung gue, ini kita biasa nyebut Berbigo Green Tapi lebih mirip boneka santet Tapi meskipun begitu gue tuh seneng gitu mainan kayak gitu Di kampung nih, gue kalau ngeliat orang lagi nebang pohon pisang Itu berasa kayak ngeliat toko mainan baru buka Tapi karena ini terbuat dari bahan alami Jadi gue tuh mainnya mesti buru-buru gitu Soalnya, kalau keburu kering Nanti malah jadinya boneka jengklot Kalau berbi yang alami ini beda Misalkan diemut nih, diemut, diemut, sehat Herbal Dan seperti yang kita tahu nih, pelepah pisang itu kan banyak getahnya ya Waktu gue main waktu kecil, itu baju gue sering kena getah Makanya ibu gue sering marah-marah Luri, ibu kan udah bilang Kamu gak usah mainan berbi-berbi go green-go greenan begitu lah Ini baju kamu susah nyucinya nih, gak bisa hilang Ya udah bu kalau gitu, beliin berbi yang beneran Ah, ibu cuma bercanda tadi Ini mah gampang banget nyucinya tuh Hilang kan? Bajunya hilang Ibu gue nih kalau gue minta mainan itu alasannya ada-ada aja gitu Yang duitnya mau buat beli beras lah Buat beli terigu lah Buat adisan berondong lah Sama buat bayar utang Indonesia Macem-macem loh sini, macem-macem Ibu gue tuh emang orangnya hemat banget gitu Bukan cuma mainan Waktu baru masuk SD nih Dia tuh sengaja beliin gue seragam yang longgar Alasannya biar bisa muat sampai gede Iya sih longgar Tapi gak baju SMP juga Bahkan gak cuma baju Sepatu nih gue kalau pakai sepatu itu Yang longgar tuh Yang depannya kalau gak diganjal belakangnya masih nyisan-nyisan Yang gak enak tuh kalau musim hujan Gue jalan-jalan lewat genangan air Itu kan belakang penuh sama air ya Kadang-kadang ada ikannya Ada ikan lele Ikan paus Satu lagi dapet sepeda nih Tapi gue tuh seneng waktu dulu nonton bareng sama ibu gue Ibu gue tuh suka banget nonton warkop Iya karena disitu ada pemain idolanya dia Dia tuh ngefans banget sama om dono Om kasino Sama satu lagi tuh siapa yang dulu gonjong sekarang botak Iya jadi core booster Saya nuri terima kasih Anakku luar biasa Luar biasa kamu nak Oke silahkan komentar dari Paman Cak Lontong Dari pertama dan ini penampilan kedua Sangat ada perkembangan Tepuk tangan buat saya Nuri dong Untuk Nuri Cak Untuk Nuri Cak Nuri dong Cak Tepuk tangannya buat dia Yang manggungan dia Kenapa lu tepuk tangan Next Next Selanjutnya Paman Panji Nuri ada banyak sekali hal-hal bagus dari lu sebagai seorang komiker Latar belakang lu Cara lu ngeliat sesuatu perspektif lu Itu aset menurut gue Biasakan untuk dibawa terus Walaupun lu bukan ngomongin hal-hal Ada kaitannya sama tempat Lu tinggal atau daerah lu Perspektif tempat tinggal Lu bisa lu bawa terus Gue juga suka dengan joke lu yang Satu lagi dapet sepeda Gue berteriak tuh Ikan satu lagi Gak yang bagus dari joke itu adalah Lu nangkep current issue-nya Orang udah tau kejadian itu Dan menurut mereka lucu Jadi lu hanya tinggal untuk menyebut Ketawanya tuh udah ada di dalam kepala mereka Dan keluar lagi Itu Itu kejelian sebenernya Dan gue suka itu Tapi Sebagai seorang komiker Ada banyak hal yang lu mesti perbaiki memang Seperti yang gue pernah bilang Gue gak peduli siapapun menang Tapi gue peduli karir lu Nuri mesti belajar Menikmati apa yang lu lakukan di atas panggung Karena Keliatannya lu seneng ngelawak Tapi barusan Gak keliatan aura Seseorang yang seneng berada di depan seribu orang Itu harus lu keluarin Lu harus suka ada di sini Karena kalau lu gak belajar untuk menikmati Ada di atas panggung Takutnya karir lu gak panjang Dan gue menyayangkan itu Karena Indonesia kan selalu butuh Banyak komika perempuan Ya Thank you Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih